Tidak diperkenankan kita keluar dari imam, biarpun imam itu fajir Keluar ini maknanya membuat pemberontakan Keluar dari kepemimpinannya, lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru Orang akan melakukan jihad untuk kembali memerdekahkan Indonesia Walaupun mereka mempunyai kesalahan, kekurangan Maka tetap wajib taat, tidak boleh memerontak Siapkan singgah kamu, siapkan singgah kamu Kalau betul ada panggilan jihad, siap tidak Allahu Akbar Kau rekrut masa, kau gini mencacing lagi pemerintah mengatastamakan jihad Siap yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden Dari mana ya? Kalau anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu Kira gampang apa orang jadi seperti itu Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun Kepemimpinan siapapun Yang berdiri atas dasar kecurangan dan kedai Siap berjuang, siap mati di jalan Allah Demonstrasi dikatakan jihad oleh orang-orang yang sholat Kalau pemimpin yang mengajak kalian untuk sholat Mengajak kalian untuk puasa Maka Allah mengharamkan kalian untuk mencacimaki mereka Maka Allah mengharamkan kalian untuk mencacimaki mereka Itu orang ajab, cacau Istananya menjadi istana iblis Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar Dan segera bubar Daripada harus MKRI yang bubar Tidak boleh mencelah Siapa yang ingin menasehati, nasehati dengan sendiri-sendiri Tidak boleh di depan kalayak ramai Tidak boleh Haram dalam agama Islam Kurang ajar Sampai dianting-antingkan Itu kurang ajar Cacau Wah kita lukuk-ukurun Mencacimaki orang Islam dari pinggir jalan Fasik Membunuhnya kafia Rame-rame turun Kita demo Kepung istana presiden Supaya tidak kurang ajar Itu Jokowi Itu kegisian kita Kalau dia mau lencer Kemudian dia Berkobat Minta kepada Allah Ambulin aku Allah akan ngantuin dia Tapi lencer dulu Bebaskan Habib Pendukung Rizik Sihat atau HRS Terus menggaungkan dukungan Meski sang jujungan Kini telah berada di dalam tahanan Yang teranyar Beredar sebuah video Yang menampilkan ceramah Seorang bersorban Yang bernama Habib Umar bin Abdul Aziz Sahab Dia al-turun Dan dia al-tah Babat Allah akan terima Babat Babatnya Disebutkan oleh para ulama kita Ahli sunnati wal jamaati Bahwa Tidak diperkenankan Kita keluar dari imam Biarpun imam itu facir Keluar ini maknanya Membuat pemberontakan Keluar dari kepemimpinannya Lalu membuat Membuat sebuah kepemimpinan yang baru Itu tidak berkenankan Dan itu Karena apa? Itu membahayakan Sekarang pemimpin-pemimpin kita Mau kayak bagaimana Tapi mereka Seorang muslim yang sholat Dan tidak melarang orang lain Untuk sholat Ya Saya sebut presiden yang akan datang Yang akan dilantik Pada bulan Oktober tahun 2019 Adalah presiden ilegal Karena Hasil dari bilpres Kurang Dan Zalib Barang siapa Yang menghinakan Seorang penguasa Yang dipilih oleh Allah Jadi penguasa Penguasa gak jadi penguasa Melainkan Atas izin Allah Ya kan Barang siapa Yang menghinakan Seorang sultan Seorang penguasa Seorang pejabat Maka Allah yang akan menghinakan dia Presiden Kurang ajar Kurang ajar Biadab Biadab Kurang ajar Sampai dianting-antingkan Karena akan sehat sebuah kaum Ketika mereka Yang bertakbir Membesarkan nama Allah Di kita juga mungkin presiden Bukan ulama Tapi mau mendengar ulama Ulama yang mana yang mau didengar Ulama yang bisa lembut Dalam menyampaikan kebaikan Semua yang ada di majlis-majlis Ajak mereka berdoa Didoakan Kenapa? Supaya Joko wilayah Sertan mencoba Amin Tegakkan Aku tanya kepada engkau Apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu Kau dapat pahala? Kalau kau doakan pemimpinmu Bisa gak Allah merubah pemimpinmu? Bisa Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Maka bikin susah hidupnya Serepkan rezekinya Jangan berkahi nafkahnya Jangan sembuhkan penyakitnya Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya Biar ada Biar berobat Biar saya bantikan Ambil risik Biar saya bantikan Ambil risik Sudah dibilang Bernegara seperti orang sholat Kalau imam salah Ingatin baik-baik Subhanallah Masih salah juga Bantu dengan bacaan Mungkin dia lupa Jangan main tarik rahim Menurut Kita sama pemimpin itu Jangan banyak menghujat Banyak mendoakan Doakan presiden kita Doakan wakil presiden kita Doakan gubernur kita Doakan Buyur susah jalan hidupnya Biar dipecat dari tempat kerjaannya Biar hidupnya tidak bahagia Tidak dapat anak keturunan yang solehin dan solehat Hidupnya hancur-hancuran Walaupun mereka mempunyai kesalahan Kekurangan Maka tetap wajib taat Tidak boleh memerontak Tidak boleh mencelah Siapa yang ingin menasehati Nasehati dengan Sendiri-sendiri Tidak boleh di depan Kalayak ramai Tidak boleh Haram dalam agama Islam Siapa saja yang salah Proses Dan jangan lupa Al-Adul dari kami That is for all Keadilan itu untuk Semua orang sudah Adalah kaum yang melakukan Kerusakan Kemungkaran Mengajar Kejauh Istananya Menjadi istana iblis Sungguh tragedi Bagi akal sehat negeri ini Kita serahkan senjata Kita serahkan sebagian senjata kita Kita serahkan sebagian yang lain Untuk jaga-jaga Sudah Kira-kira Kelas tidak Di rumah saya Di gang Anda Anda masih belum bisa jadi pemimpin Ini mau memimpin negara Terus salahin orang Yang sudah jadi presiden Dari mana Kalau Anda jadi presiden Mungkin sudah ubanan gitu Kira-kira gampang apa Orang jadi seperti itu Yang mereka yang telah Mendolimin Itu Yang tolim Itu Kalau dia tidak mendolimi Sekarang dia Tadar Allah akan menerima Obat Obatnya Tapi dia leser Dia harus lain Tidak boleh kita merendahkan orang lain Bukan caranya Nabi Nabi Tidak pernah merendahkan orang lain Padahal Nabi sangat tinggi Bangkatnya Sangat mulia Lah kita ini siapa Kok berani merendahkan orang itu Akhlak apa itu Ngancam mengepung Ngancam mengepung Lonte Eh polisi Hati Bamek Fir'aun Jangan kamu salah Gitu bahasa Sering mencelah pemerintah Sering mencelah pemerintah Dan ulama-ulama terdahulu adalah Taat dan patuh Kepada mereka Tidak mencelah mereka Memuliakan mereka Lalu saya ajak turun ke Pung Istana Siap tidak Siap tidak Takbir Wahai orang beriman Taati Allah Taati Rasulullah Dan Ulil Amri Peminta-pemerintah dari kalian Rame-rame turun Kita demo Kepung Istana Presiden Supaya tidak Kurang aja Tentang hak pemimpin Terhadap masyarakat Yang sudah dipilih Itu mendoakan mereka Kita tidak Bicarakan buruk di belakang Gosipin mereka Kali-katurin Cerita macam-macam Ini tidak boleh teman-teman Tidak ada manfaatnya Buat kita Apa manfaatnya Kelombang rakyat Dan sabar-sabar melukis Akan melawan Segala kegiatan Kepada 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 Berikan Hidayah Kepada Pemimpin Kita Allahumma Ya Allah Bukakan Pintu Hidayah Jagalah Bapak Jokowi Wakilnya Jaga mereka Dari segala Mara Bahaya Berikan Petunjukmu Berikan Hidayahmu Ya Allah Semoga mereka Bisa membawa Negeri ini Kepada Negeri Yang Amin Katakan Dua itu Dapat Pahala Dan Allah Bisa Allah Tinggalkun Selasa